halo selama tidak berjumpa kan baik sangat baik Alhamdulillah jadi ini fun fact guys saya aku ini bisa hape isinya ada tiktok jadi kan bisa melihat tiktoknya nih guys saya adang lah aku pakai peps pakai pes boleh lah nih biar pepsnya sama ya lo lupa dah ya lo biar ada keadaannya merasa sama gitu nah masa dulu masa iya perasaankulah kalau tersebar luasnya biasa aja tapi lebih senang tuh sama komen-komennya yang care lumayan sedikit hatinya selembut isu nah itu jawab aku tutup lensa apa lah terjajak batis orang lah nah itu pasti tuh komennya kayak karena masuk akal lu tapi biasa lah gitu ya lo netizen ya lo jadi positive pipe sejaknya gitu nah jadi candaan jadi kayak minggu-minggu awal tuh dibahas terus lah cengeng cengeng ceng bambang viral ya enam kayak gitu itu tentu saja hoax ya guys jadi kita klarifikasi dulu yang paling penting yang paling penting bukan mantan ya guys jadi cerita sedikit itu kan job hantaran nah malam sebelumnya itu tuh ada Pipin ada Ijal ada Agus tidur sama-sama lo satu kamar cerita tentang keluarga masing-masing yang ceritanya tuh yang deep kayak gitu loh jadi masih masih tertanam kayak gitu sampai aku melihat orang tua mempelai tuh minta maaf lo sama anaknya langsung aku mikir tuh kayak aduh itu aku kalau orang tua aku lah langsung nangis dah kayak gitu nangis terus tapi enggak jingkar kayak gitu eh jingkar gimana enggak kader terseduh-seduh kayak gitu emang kayak gitu kan kalau nangis tahu aku kan pernah kita sembahyang sini lo yang aku nangis karena kucingku mati itu lo tahu jingkar cengeng aku terlalu bilang kayak ini jualan ke bagian ikan kayak aku nggak ngerti di bulak indok adik Terima kasih. 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 Lengkap masih lengkap. Sambil bantu, Cak. Ini banyak banget soalnya 3600, guys. Nggak cukup nih waktu videonya nih, guys. Kita cari komentar orang Malaysia aja lah. Nah, kita baca nih. Ini. And I feel it all bro. Saya merasakannya online. Saya suka, saya suka. Comelnya. Wedeh. Guys, semoga video ini sangat menginspirasi, guys. Cengeng. Jadi, guys. Pada intinya yang pertama. Bukan karena mantan ya, guys. Ini sangat penting, guys. Karena ini. Ya, privacy buat semua orang lah. Kayak gitu nggak enak kalau. Buat masa depan loh. Terus. Sebenarnya aku ngerti, Bang lah. Media-media yang. Memanfaatkan momen untuk engagementnya. Tapi kita jangan juga jahat kayak gitu. Sampai merugikan orang. Jangan sok tau. Kayak gitu ya, guys. Intinya bijak lah dalam. Menggunakan sosial media kayak gitu. Jangan lupa like, subscribe, Abu Picture. Terima kasih.